Banyak diantara kita, mencita-citakan masa depan dengan kehidupan yang layak, kehidupan yang penuh dengan materi, sehingga mereka banyak yang lupa akan tugas dengan kewajibannya. Begitupun aku, terlalu berambisi mengejar bahagia dunia, tanpa pernah menyadari, semua ini hanya ravana, fata morgana, sandiwara belakang. Karena sejatinya kehidupan gelap, yang abadi adalah akhirat. Tapi kita semua terlalu santui, terlalu lambat, untuk menciptakan hingga menghasilkan hal-hal yang amat bermanfaat. Bahkan tidak dipunggiri, selalu bermaksian. Entahlah, apakah kita benar-benar sesat? Menjadi manusia, perihal kalimat tua, dengan kita yang lemah tanpa kuasa, tanpa apa-apa. Karena kita memandangkan sama manusia, dengan sebelah mata, bukan seluruh nyata. Mereka akan menghargai manusia yang bermateri, dengan melimpah harta sama sini. Mereka akan menghargai manusia yang berpendidikan tinggi, dengan intelek yang mumpuni. Menjadi manusia bukan perkara mudah. Meskipun kita baik, masih saja disakiti, nilai hati. Kita diam, kita diinjam. Kita selalu salah di mata orang lain yang benci kita. Tidak pernah sedikitpun, melihat kebaikan dalam diri kita. Betul untuk kita semua, belajarlah menjadi manusia yang baik dan benar. Meskipun, selalu salah menurut orang yang benci kita. Menjadi manusia terkadang, susah-susah gampang. Kita banyak memberi, dikira, sopir mawan yang mencari sensasi. Tapi ketika iya yang diberi, iya akan diam menutup diri. Yaitulah ketamakan. Manusia yang hanya ingin mengutama dirinya sendiri. Jadi tak heran. Jika manusia, susah melihat orang senang. Begitupun sebaliknya, sangat senang melihat orang susah. Terima kasih. Terima kasih.